Halo semuanya, selamat datang kembali di Papuan Aviator Ovisial. Kali ini kami dari Papuan Aviator Ovisial, membahas tentang Kapten Bucesup. Seorang pilot yang berasal dari Yahukimo, Papua, Indonesia, tetapi secara khusus berasal dari daerah Kimyal, daerah pegunungan Papua Provinsi Papua. Bucesup adalah seorang pilot asli Papua yang berasal dari daerah Kimyal, Kabupaten Yahukimo, Papua. Ia telah menjadi pilot selama beberapa tahun dan melayani di tanah Papua, terutama di daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Bucesup telah menempuh pendidikan di Aeroflyer Institut Indonesia dan berhasil meraih lisensi pilotnya. Sebagai seorang pilot asli Papua, Bucesup mempunyai keunggulan dalam mengenal medan dan cuaca di Papua yang tidak mudah diketahui oleh orang luar. Hal ini memungkinkan dia untuk menerbangkan pesawat dengan lebih aman dan efisien. Ayah dan ibu Bucesup adalah orang tua yang sangat mendukung anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Keluarganya tinggal di daerah yang sangat sulit dijangkau, namun mereka berusaha untuk memperjuangkan pendidikan anak-anak mereka. Ayah Bucesup bekerja sebagai petani, sementara ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bucesup memiliki harapan besar bagi generasi Papua, yaitu agar generasi Papua lebih terampil dan berkualitas dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang penerbangan. Dia berharap bahwa anak-anak Papua dapat memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak dari daerah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan meraih kesuksesan dan membangun Papua dengan hati. Sebagai seorang pilot, Bucesup sangat berdedikasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dia selalu memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan penumpangnya, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam pekerjaannya. Dedikasi Bucesup sebagai seorang pilot telah menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi Papua yang ingin menggapai mimpi mereka. Bucesup yang juga adalah seorang pilot asli Papua, Kabupaten Yahukimo, Papua. Meskipun berasal dari daerah yang sulit dijangkau, Buces memiliki semangat dan tekat yang kuat untuk mengejar mimpinya sebagai seorang pilot. Dalam cerita hidupnya, dalam menggapai Sang Bidadari sebagai penerbang dia sesudah selesai sekolah tingkat atas di Kota Wamena, dia hendak melanjutkan pendidikan pelatihan terbang di Aeroflyer Institute, tetapi keuangan tidak mendukung. Namun, beliau percaya bahwa pasti Tuhan Yesus menjadi jawaban atas impiannya dan datang ke Jakarta tanpa keuangan yang cukup. Dan mendaftar di Sekolah Penerbangan Aeroflyer Institute dengan keadaan yang demikian lalu menunggu proses selanjutnya dikarenakan keuangan terbatas. Namun, dengan pekerjaan Tuhan Yesus ada jawaban atas kendala itu dan menjanjutkan untuk terbang dan menyelesaikan pelatihan terbang dan memperoleh lisensi sebagai pilot dan menjadi jawaban atas doa-doa orang tua. Dan seluruh orang Papua di tanah Papua, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bu Cesup telah menyelesaikan pendidikannya di Aeroflyer Institute Indonesia, di mana dia belajar untuk menjadi seorang pilot yang terampil dan profesional. Setelah lulus, dia kembali ke tanah airnya di Papua untuk melayani masyarakat sebagai seorang pilot. Ayah dan ibu Bu Cesup adalah orang tua yang sangat mencintainya dan selalu mendukung cita-citanya. Keluarganya sangat penting bagi Bu Cesup, dan dia bangga menjadi bagian dari keluarga Papua yang kuat dan bersatu. Sebagai seorang pilot, Bu Cesup telah memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat Papua. Dia telah membantu membawa pasokan dan bantuan ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, Bu Cesup juga telah membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menghubungkan masyarakat dengan kota-kota besar di Papua. Meskipun banyak tantangan yang dihadapinya sebagai seorang pilot, Bu Cesup tetap bersemangat dan tekun dalam bekerja. Dia berharap dapat memberikan inspirasi bagi generasi Papua, terutama di daerah Yahukimo, untuk mengejar impian mereka dan menjadi kontributor yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain Bu Cesup menghadapi berbagai tantangan selama masa kecilnya di daerah Kimyal, di mana akses terhadap pendidikan dan sumber daya sangat terbatas. Namun, ia berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Aeroflyer Institute Indonesia, sebuah institusi pendidikan penerbangan yang terletak di Jakarta. Sebagai seorang pilot, Bu Cesup telah memberikan pelayanan yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya di wilayah Yahukimo. Ia terkenal akan kemampuannya dalam menghadapi kondisi cuaca yang buruk dan medan yang sulit di wilayah Papua yang terisolasi. Dedikasinya sebagai pilot telah memberikan harapan bagi generasi Papua untuk mengejar karir sebagai pilot dan mewujudkan impian mereka. Tantangan yang dihadapi oleh Bu Cesup sebagai seorang pilot Papua adalah memahami kondisi geografis dan budaya daerah Papua yang sangat beragam, serta memastikan keselamatan penumpang di atas segala hal. Namun, ia tetap digih dan bersemangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Papua. Harapan bagi generasi Yahukimo dan generasi Papua secara umum adalah untuk terus mengembangkan kemampuan dan potensi mereka dalam berbagai bidang, termasuk di bidang penerbangan. Dengan semangat yang sama seperti Bu Cesup, generasi Papua dapat mencapai mimpi mereka dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi Papua. Untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang pilot, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Sebagai seorang pilot, Bu Cesup memiliki harapan besar bagi generasi Papua, khususnya di daerah Yahukimo. Ia ingin membuka peluang karir di bidang penerbangan bagi anak-anak Papua yang memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. Selama ini, Bu Cesup telah menunjukkan dedikasi yang tinggi sebagai seorang pilot. Ia melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Tantangan yang dihadapi oleh Bu Cesup sebagai seorang pilot Papua cukup besar, terutama dalam mengoperasikan pesawat di daerah-daerah terpencil. Namun, ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penerbangan yang dilakukannya. Ia juga berharap agar generasi Papua dapat terus bersemangat dalam mengejar cita-citanya, meskipun harus menghadapi banyak kendala. Bu Cesup adalah salah satu contoh dari orang Papua yang berhasil mengejar cita-citanya di bidang penerbangan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi generasi Papua yang ingin meniti karir di bidang tersebut. Melalui dedikasi dan perjuangan yang tinggi, Bu Cesup membuktikan bahwa siapapun dapat meraih impian dan sukses dalam bidang yang diinginkannya, asalkan memiliki tekad dan usaha yang cukup. Telep, wa, 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 emeong memberkati. Telep, wa, 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 Terima kasih.